Musyawaran Cabang Asosiasi BPD Seluruh Indonesia atau APETSI Kecamatan Sambas tahun 2021 Selasa 26 Oktober 2021, diolah utama kantor Bupati Sambas secara aklamasi mempercayakan Zulfan Abdul Khair memimpin Dewan Pimpinan Kecamatan atau DPK APETSI Kecamatan Sambas periode 2021 hingga 2026 Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Wakil Bupati Sambas Pahrurofi, Forkopimda, Pimpinan OPD, Forkopimcam, APETSI, dan tamu penting lainnya Dalam sambutannya Wakil Bupati Sambas Pahrurofi mengapresiasi Musyam APETSI serta mengajak pemerintah desa untuk mandiri dan mampu meningkatkan sumber daya manusia menuju desa mandiri DPD itu kan Dewannya Desa ya, mungkin tadi PRT Desa ya, yang membuat regulasi bersama Pak Pung Nah harapannya DPD perannya maksimalkan, perannya dimaksimalkan, membuat regulasi dan segala macam dan pengetahuan regulasi penting, penting sekali kan, ini regulator juga ya, legislasi kan, Dewan Besa juga ya ya kan, jadi mungkin kedepannya bisa juga meningkatkan sumber daya pelatihan-pelatihan dan segala macam untuk, maksudnya beda kalau kejode lah kejode untuk meningkatkan sumber daya manusianya juga ya, sehingga pengetahuan terkait regulasi, terkait paturan lain, terkait birokrasi ini, di desa sebagainya Selain sambutan Wakil Bupati Sambas, Fahru Raffi, dalam musjam tersebut juga disampaikan sambutan oleh Ketua Panitia Yayarituan dan Sambutan DPD Abdesi Kabupaten Sambas disampaikan Deddy Supriyadi Kepada media Wakil Bupati Sambas, Fahru Raffi, menyambut baik musjam Abdesi Kecamatan Sambas serta berharap, musyawarah menghasilkan pengurus baru yang mampu memberikan perubahan terbaik yang berharap Abdesi dapat menjadi pendongkrak desa mandiri serta mengangkat potensi desa dan sumber daya manusia di desanya masing-masing Hari ini saya diundang oleh kawan-kawan asosiasi BPD se-Kawupaten Sambas ya, asosiasi BPD se-Indonesia Kecamatan Sambas, musyawarah mereka untuk memilih kecil yang baru harapan kita semua berjalan lancar, tidak ada halangan satu apapun dan pemimpin yang terpilih nantinya amanah ya, kita doakan amanah, bisa bekerja dengan baik untuk perkembangan BPD, asosiasi BPD dan desa pada umumnya memang harapan kita ke depannya desa bisa lebih mendorong ya untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa jangan hanya rutinitas, tapi kreativitas juga dikembangkan sehingga potensi-potensi yang ada bisa di maksimal sehingga harapan kita ke depannya desa mandiri itu betul-betul terwujud bukan hanya di atas data saja, tapi di kondisi real di lapangan juga terwujud Yayan Rituan Ketua Panitia Muscam Apeksi Kecamatan Sambas menyampaikan jumlah peserta yang mengikuti Muscam serta agenda Muscam Apeksi yang dilaksanakan Jadi acara Musawarah Kecamatan Sambas Apeksi ini kita hadirkan 18 desa di Kecamatan Sambas yang total seluruh anggota BPD-nya adalah 134 orang itu dari pimpinan dan seluruh anggota Alhamdulillah hari ini hadir ya, walaupun ada beberapa anggota yang masih berjalanan dan ada hal yang tidak bisa hadir, tapi Sambas ini akan berjalan dengan baik Untuk selanjutnya, habis pembukaan ini nanti kita akan adakan Musawarah Musawarah Kecamatan yang dipimpin oleh DPD nanti DPD yang memimpin dari sidang ini, Musawarah ini untuk rentetan pemilihan ya, pemilihan dari kepengurusan yang baru Deddy Supriyadi DPD Apeksi Kabupaten Sambas menyampaikan tahapan dan peraturan Muscam Apeksi serta berharap hasil Muscam berjalan lancar Untuk DPD, jadi ini sebagai salah satu agenda kerja BPD Kabupaten Sambas memang di setiap kecamatan itu, 5 tahun sekali itu harus mengadakan Musawarah Kecamatan Dalam api kata untuk pemilihan kepimpinan BPD Kecamatan yang dinamikan dengan BPK Nah, jadi Alhamdulillah ini adalah merupakan suatu Muscam Musawarah Kecamatan yang ke-7, yang ke-6 Yang ke-6, untuk dari 19 kecamatan Jadi Sambas ini adalah yang ke-6 Kemudian yang ke-7 juga yang dilaksanakan di Jawa Selatan pada hari ini Jadi berbagi lah Jadi Alhamdulillah, jadi agenda DPD Apeksi Kabupaten Sambas Ya, setidak-tidaknya, walaupun tidak maksimal, sudah berjalan Ini adalah salah satu agenda kita dalam Kabupaten Sambas Dari pantauan di lapangan tampak peserta serius mendengarkan paparan DPD Apeksi tentang aturan Musawarah serta pemilihan pengurus baru Apeksi Kecamatan Sambas periode 2021 hingga 2026 Diaulah utama kantor Bupati Sambas yang dipimpin Zulfat Abdul Khoir Kusai Musawarah selanjutnya pengurus Apeksi Kecamatan Sambas periode 2021 hingga 2026 Secara resmi dikukuhkan oleh Dedy Supriyadi DPD Apeksi Kabupaten Sambas Disaksikan peserta dan undangan yang hadir CSM TV Madahkan Ye